Anda bersama saya Niluh Puspa di Paruh Kedua Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan rencana mendatangkan dokter asing ini tidak ada kaitannya dengan kualitas dan kemampuan dokter dalam negeri. Menkes menyebut tujuannya demi menyelamatkan 6.000 bayi kelainan jantung untuk dioperasi. Menkes menyebut saudara wacana datangkan dokter asing bukan karena merendahkan kemampuan dokter Indonesia namun jumlahnya tidak mencukupi. Budi menekankan dokter asing bertujuan membantu 6.000 bayi yang mengalami kelainan jantung untuk segera dioperasi. Merendahkan kemampuan dokter-dokter, kita enggak, kita mampu. Masalahnya enggak cukup. Dan lebih dari 6.000 bayi setiap tahun mengalami resiko kehilangan nyawa. Ya kita kan enggak bisa nunggu kalau kita datangkan dokter-dokter asing itu untuk membantu menyalangkan nyawa ya 6.000 bayi dan 12.000 ibu-ibu. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Budi Santoso dipecat dari jabatannya. Diduga pemecatan akibat penolakan terhadap wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Kabar pemecatan Profesor Budi Santoso tersebar seiring beredarnya informasi melalui grup WhatsApp dosen FK Unair Rabu Malam, Saudara. Budi berpamitan kepada seluruh anggota grup yang berisi. Perhari ini saya diberhentikan sebagai dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair. Ada salah dan hilaf. Mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang. Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Marta Kurnia Kusumawardani menanggapi pemberhentian dekan FK Unair Budi Santoso. Kami kutip dari kompas.id, Saudara. Marta menyatakan begini. Alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait dengan pemberhentian ini merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair. Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menanggapi pemecatan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga karena diduga menolak wacana Menkes Masukan Dokter Asing ke Indonesia. Ini menyebut seharusnya semua warga negara boleh berpendapat. Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Selamat Budiarto menyatakan semua orang boleh berpendapat. Berbagai atau sebagai seorang dosen, Selamat menilai penolakan dekan Fakultas Kedokteran Unair untuk mendatangkan dokter asing dinilai punya alasan. Menurutnya, yang jadi masalah adalah sosialisasi untuk apa dokter asing ini didatangkan. Dalam negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat. Kalau ada wacana memasukkan dokter asing, apalagi seorang dokter, ilmuwan, itu boleh menyampaikan pendapatnya. Dan mungkin beliau menyatakan menolak juga mungkin punya alasan-alasan tertentu yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di ID sendiri juga kami sudah punya hitung-hitungan, Pak, mengenai kebutuhan dokter, kemudian teknologi kesehatan, dan lain-lain kami sudah punya. Yang jadi masalah adalah bahwa kita kan tidak atau belum pernah tersosialisasi. Pertama adalah mau mendatangkan dokter spesialis, itu spesialis apa, untuk apa, kita belum pernah tahu. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan krimik oleh seseorang pejabat negara. Dan saudara, ratusan sivitas FK Universitas Erlangga menggelar aksi damai. Mereka mempertanyakan alasan pencopotan Budi Santoso sebagai dekan FK Unair karena dinilai tanpa melalui prosedur. Sivitas Fakultas Kedokteran Unair melakukan aksi damai di halaman FK Unair Surabaya, Jawa Timur. Mantan Rektor Unair yang juga ikut aksi menyebut tidak ada yang mendukung pencopotan Budi Santoso sebagai dekan. Ia meminta pimpinan mengembalikan jabatan sebagai dekan dan mengembalikan nama baik Budi Santoso. Pencopotan Budi Santoso juga dinilai tidak memenuhi persyaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru memiliki seseorang di kalangannya yang sebetulnya membawa nama Budi Santoso jadi baik. Itu yang terbaik. Dan kemudian kita mengharapkan nama beliau dikembalikan ke nama baiknya sebagai seorang yang betul-betul sponsor terhadap pendidikan dokter di Indonesia, memproduksi dokter yang baik. Dan sampai sekarang sudah terbukti bahwa kita termasuk konsultasi dokter yang tertinggi. Kami hadirkan saudara terkait dengan data jumlah dokter. Ini data ini dari laman satusehat.kemankas.go di mana per tanggal 2 Juli 2024 dokter umum jumlahnya 124.360. Sementara untuk dokter spesialis di rumah sakit antara lain penyakit dalam, objin, anak bedah, anestesi, radiologi, dan juga patologi klinik. Ini jumlahnya 31.708. Pemecatan dekan FK Unair diduga karena penolakannya soal dokter asing ke Indonesia. Lalu apa yang menjadi alasan munculnya wacana datangkan dokter asing ke Indonesia? Kita perbincangkan malam hari ini saudara. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada juru bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril dan juga ada Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pak Selamat, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Baik. Saya ingin ke Pak Selamat dulu ini bicara soal pemecatan dekan ini karena diduga menolak gitu wacana dokter asing masuk ke Indonesia. Anda sendiri melihat ini bagaimana? Ya, menurut saya tidak bijaksana perbedaan pendapat dihukum dengan hukuman seperti itu. Dan saya kira kita sebagai seorang pemimpin pasti akan klarifikasi dulu atau tabayun dulu mengapa beliau berpendapat seperti itu, alasannya apa. Kalau ada misalnya salah, kita kan harus kasih surat peringatan dulu untuk tidak mengulangi. Tapi kalau kekuasaan kita tonjolkan, maka ya diberhentikan. Dan di negara demokrasi tidak baik. Tapi Pak Selamat, apakah soal wacana dokter asing yang akan dimasukkan ke Indonesia begitu? Itu memang jadi perbincangan di antara para dokter? Dokter asing masuk ke Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun, terutama di institusi pendidikan, yaitu dalam rangka transfer ke knowledge atau alih teknologi itu sudah dilakukan. Sudah puluhan tahun. Sejak Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004 juga sudah ada. Tetapi kita tidak tahu apakah dokter yang mau dimasukkan itu adalah untuk pelayanan juga. Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada seluruh Direktur Rumah Sakit Vertikal, kan mereka, Kementerian Kesehatan meminta kebutuhan dokter-dokter dari asing itu tadi. Tapi sekali lagi saya tidak tahu untuk apa gitu loh. Kalau misalnya tenaga ahlinya kurang atau tadi dikatakan atau dokter berdawah jantung-antung kurang, itu kan bisa dibicarakan dan bisa didisimbusikan. Oke. Itu belum dilakukan begitu ya sejauh ini? Ya, itu belum dilakukan. Oke. Saya ingin ke Pak Syaril dulu. Pak Syaril, bagaimana Kemenkes kemudian melihat soal dugaan ada dekan dipecat karena menolak dokter asing? Ya, terima kasih. Kami sebetulnya sudah membuat press release ya. Tadi kita bagikan kaitannya dengan ada dugaan atau dikaitkannya berita pemberhentian ini dengan kebijakan Kemenkes. Kami sudah menyampaikan bahwa pemberhentian Bapak Dekan ini sepenuhnya adalah keunangan rektor. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan komunikasi publik. Saya kira kami tidak ingin berpolemik tentang adem dan ini gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita bicara aja kepada substansi mungkin. Oke, kalau begitu pertanyaan saya saya sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi terkait dengan bahwa selama ini soal rencana masuk dokter asing belum ada kejelasan apa dan bagaimana itu. Belum ada sosialisasi yang jelas. Itu bagaimana jawabannya Pak Syaril? Sebetulnya tidak pas ya kalau mengatakan tidak. Sebetulnya ini kan sudah ada masuk dalam undang-undang yang sudah disahkan yaitu undang-undang 17 tahun 2023. Substansi tentang tenaga kerja asing atau dokter asing diatur dalam pasal-pasal itu. Termasuk persyaratan, kemudian kompetensi, kemudian untuk apa dia masuk. Sehingga tidak serta-merta dengan karpen berah, dengan privilege yang besar untuk memasukkan dokter asing ke sini. Oke. Jadi Pak Selamat mengatakan ada surat dari Kementerian Kesehatan kepada rupas sakit vertikal untuk utama untuk itu adalah sesuai dengan apa yang ada di undang-undang. Bahwa untuk mendatangkan dokter asing itu salah satu syaratnya adalah kebutuhan dari masing-masing institusi pendidikan. Jadi kebutuhan itu dia butuh, itu mengajukan ke institusi induknya dan baru nanti dikaji apa betul kebutuhan itu harus didatangkan dari negara asing. Oke. Tapi kalau data sementara ini Pak, berapa banyak yang dibutuhkan? Jadi kita kalau sudah mencatat di sini banyak, tadi sudah dokter spesialis itu kan ada 49 ribu, tadi ada 31. Tapi kita secara umum, bukan hanya di rumah sakit, tapi seluruh yang ada di puskes pas pun ada dokter spesialis itu kita total 49 ribu. Dan saat ini kita kekurangan 2.700 ya untuk spesialis hari ini. Dengan rasio 0,17 per seribu penduduk. Oke. Nah kebutuhan itu sesuai dengan prioritas kita Pak. Kita kan banyak sekali angka kesakitan dan angka kematian 4 kasus yaitu kanker, jantung, strok, dan uronepro. Nah ini kita interpensi untuk percepatan. Oke jadi sekitar 2.000 begitu lah ya Pak Syaril ya? 2.700. 2.700 Pak. Dokter umum 1.000 apa, 12.000 apa, 120.000 ya kekurangan kita. Baik. Pak Selamat bagaimana dengan kebutuhan itu? Ini catatan loh dari Kemenkes bahwa memang ada banyak kekurangannya bagaimana? Terima kasih. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Syaril dokter spesialis kurang 2.000. Tapi faktanya justru Kementerian Kesehatan minta kepada rumah sakit vertikal yang justru disitu tempat pendidikan. Harusnya kan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Yang kedua, saya kira teman-teman Kementerian Kesehatan ada misshitungan deh tentang berapa sih kebutuhan dokter kita. Karena hasil dari data ID kami hitung bahwa total dokter seluruh Indonesia itu 1 dokter banding 1.361 populasi. Itu untuk total dokter ya, jadi dokter umum plus dokter spesialis. Kemudian untuk perbandingan spesialis kalau kita hitung rasio, itu 1 dokter banding 5.636 populasi. Kalau kita pangkas habis dengan rasio, cukup. Tetapi kan untuk menghitung kebutuhan tidak hanya dengan rasio, dengan geografis, dengan daerah-daerah-daerah timur yang belum ada. Dengan rasio yang sudah cukup bahkan berlebih, maka tugas kita adalah melakukan distribusi ke daerah-daerah tadi. Tapi itu kan saya yakin teman-teman Kementerian Kesehatan belum melakukan itu. Atau melakukan itu tetapi mengalami kesulitan. Ambilah jalan pintas tadi. Oke, Pak Syaril ini katanya sebenarnya mencukupi, tapi distribusi yang jadi masalah ini yang harusnya diperbaiki begitu Pak Syaril. Jadi sebetulnya masalah SDM ini itu kan ada dua ya, makanya kita melakukan transformasi sumber daya manusia kesehatan. Yaitu kekurangan jumlah maupun distribusi, Pak. Yang dua-dua hal ini yang harus kita lakukan dalam transformasi ini. Nah, tadi kalau Pak Selamat mengatakan rasio, memang mungkin dengan caranya ini, tapi kami ini adalah pemerintah yang berdasarkan kebutuhan yang dianalisa oleh Bapak Penas. Kalau Dator Umum itu kan 0,28 per seribu penduduk. Sedangkan spesialis itu 0,17 per seribu penduduk. Ini Bapak Penas yang merumuskan dan menetapkan, sehingga kita berhitung ada kekurangan 2.700 seluruh Indonesia untuk spesialis dan ada 120.000 untuk dokter umum. Nah, dengan kekurangan itulah kita melakukan transformasi. Dengan perasaan apa? Yaitu jangka pedek dan jangka panjang. Jangka pedeknya akselerasi, tentu saja kita mendatangkan tenaga-tenaga bantuan sambil kita memproduksi yang memang harapannya dalam waktu singkat. Tidak 10 tahun ke depan. Jadi, kalau begitu Pak, artinya apa yang disampaikan oleh praktisi diabaikan, tidak diajak berdiskusi begitu terkait dengan kebutuhan dokter ini? Gini Pak, sebetulnya kita membuat rumusan ini kan seperti Bapak Penas KB itu selalu mengundang para ahli. Dalam hari ini mungkin ekologi, pakutas kedokteran, institusi yang terkait. Sehingga muncullah angka itu sebagai angka-angka nasional yang harus kita buat program kerjanya di jangka panjang. Dan tentu saja ini berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan negara berapa banyak per tahun untuk kegiatan-kegiatan di dalam transformasi SDM ini. Sudah ada hitung-hitungan yang matang begitu katanya Pak Selamat. Pak Selamat bagaimana? Karena ini kan kaitannya dengan akutabilitas negara apa ya. Apalagi ya Pak Selamat ya. Pak Selamat singkat saja, ketika sudah disebut ada hitung-hitungan matang, bagaimana Idy melihat ini? Ya, itu sangat erotik sekali. Manakala katakanlah kita kurang dokter. Tetapi sampai hari ini pemerintah hanya mengangkat lulusan dokter dari 100 persen, hanya 18 sampai 20 persen. Katanya kurang, tapi hanya mengangkat seperti itu. Jadi solusinya bagaimana kalau menurut Anda sebaiknya? Ya diangkat semualah, kalau memang kurang. Kenapa hanya lulusan dokter yang diangkat hanya sekitar 18 sampai 20 persen? Yang kedua adalah, teman-teman Kementerian Kesehatan mungkin tidak melihat dari angka kesakitan. Misalnya satu dokter itu banding seribu, ya kan? Dari seribu populasi itu yang sakit hanya 10 persen. Artinya dari seribu itu hanya 100 orang yang sakit yang datang ke dokter umum. Nah, berarti satu dokter umum itu sehari hanya meriksa 4 pasien. Kalau 8 jam kerja, berarti 1 jam lebih 30 menit hanya 1 pasien. Apa hitungannya seperti itu? Yang kedua, yang kedua. Singkat saja Pak. Kalau berdasarkan angka kesakitan, kita hitung. Saya sampaikan lagi bahwa WHO itu bukan membuat standar 1 banding seribu. WHO itu melakukan pemetaan. Jadi 1 banding seribu itu adalah bukan standar atau resolusi rekomendasi WHO. Tapi itu hanya pemetaan saja beberapa negara maju. Tapi di Indonesia, hitungan ini sudah cukup. Kami siap melakukan pertemuan dengan pemerintah, hitungan-hitungan kita. Jangan sampai dikelak kemudian hari terjadi pengangguran profesi dokter. Kenapa saat ini saja tidak 100% diangkat? Apalagi nanti ditambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selamat Budiarto. Ketua Umum Terpilih, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dan juga terima kasih Jurubicara Kementerian Kesehatan Pak Syahril. Tentu saja kita berharap ada komunikasi yang baik di antara pemerintah dan juga praktisi agar keputusan-keputusan yang diambil itu bermanfaat dan tidak saling merugikan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.